Beberapa hari belakangan aktivitas Gunung Kerinci menurun. Meski begitu jalur pendakian Gunung Api Kerinci, dari pintu rimba di desa Kesiktuo, kecamatan Kayu Aro, masih ditutup sementara. Dengan status level 2 atau waspada, warga belum diperbolehkan beraktivitas pada radius 3 km dari puncak gunung. Jalur pendakian Gunung Kerinci ditutup sejak tanggal 19 Oktober tahun 2022. Pembukaan jalur pendakian masih dalam pengkajian Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat. Pertimbangannya memperhatikan aktivitas gunung dan rekomendasi petugas pos pengamatan. Untuk saat ini, belum ada edaran dari Kepala Balai Risate LKS terkait dengan pembukaan Gunung Kerinci sebagai gunungan wisata minat khusus. Beberapa bulan lalu, gunung yang dijuluki atap Sumatera ini sering mengalami erupsi. Kawah gunung kerap mengeluarkan asap tebal dan abu vulkanik setinggi ratusan meter.